Good morning yang enggak, ini gimana sih? Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Good morning! Gak apa-apa, yang penting kita udah ngecapin bareng ya. Dan kita langsung ke informasi pertama di pagi hari ini. Tadi malam, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan keputusan mengenai gugatan Sengketa Apil Pres 2014. Dan berikut ini adalah pendapat beberapa selebriti menanggapi keputusan MK tersebut. Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan untuk menolak semua gugatan Prabowo-Hatta atas sengketa hasil Pilpres 2014 yang dianggap merugikan pihaknya. Mahkamah menilai gugatan serta bukti-bukti yang diajukan tim Prabowo-Subianto dan Hattarajasa terkait dengan sejumlah permasalahan pemilu yang terjadi di DKI Jakarta tak terbukti hasil putusan tersebut mampu menarik perhatian dari seluruh lapisan masyarakat. Tak terkecuali untuk beberapa selebritis sepangkat bicara mengenai hal tersebut. Yang terbaiklah buat bangsa ini, kalaupun memang keputusan tersebut merugikan salah satu capres tersebut, ya silakan kalau mau maju ke jenjang yang lebih tinggi, pengadilannya monggo. Itu kan, cuma kita cuma bisa ya yang terbaiknya berdoa aja karena terus terang selama ini juga demokrasi sudah berjalan dengan semestinya. Gini, gue percaya bapak-bapak yang ada di MK itu adalah bapak-bapak yang sangat bijaksana dan mengetahui apa yang sebenarnya benarnya. Yang terpilihnya pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 tentunya mengundang banyak harapan dari seluruh masyarakat Indonesia agar Indonesia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ya, untuk Bapak Presiden terpilih, saya ucapkan sekali lagi selamat mendapatkan amanat dari masyarakat Indonesia untuk memimpin Indonesia ini untuk bisa jauh lebih maju lagi. Jangan kesewakan kami sebagai rakyat Indonesia dan yang pasti juga sebagai timbal baliknya, akulah minimal sebagai rakyat Indonesia juga akan berusaha menjalani kewajibannya sebagai warga negara yang bisa. Di Entertainment News pagi kemarin kan saya sudah sempat memberikan informasi gitu kan terkait dengan pengamanan yang dilakukan oleh pihak TNI Polri dan bagaimana Good People? Semua benar-benar aman kan? Jadi memang kemarin situasinya yang disebut dengan siaga satu adalah siaga satu pengamanan gitu dari pihak TNI Polri. Tapi tentunya untuk masalah aman dan juga aktivitas sendiri kita masih bisa beraktivitas dan kemarin tuh suasananya kondusif, aman di mana-mana ya. Kemarin juga pulang kerja terus mau pergi kemana lagi ke tempat dari lokasi berikutnya, semuanya mana-mana aja ya Def ya? Ya dan yang pasti ini sekarang keputusannya sudah ada. Dan ya untuk pendukung dari pihak yang menang ataupun galah, kita sekarang gini deh. Bersikap lah yang sportif. Betul, kita mendukung siapapun yang nanti akan memimpin Republik Indonesia. Ya gitu ya.